Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kesehatan kesempatan Selalu ya Diberikan oleh Sampencipta Untuk kita Dan juga reski yang dilancarkan Terus ya tiap harinya Oke kali ini Bengkel saya kemasukan TV Sub Slim Dan Tipe nya sudah tak diketahui karena Keterangan kertas di belakang Tutup Sudah hilang ya Ya dan sepertinya Ini karya saya Sekitar 3 tahun yang lalu ya Melihat dari Modifikasi flyback Ya dimana saat itu Flyback asli Dengan Seri FA142 Habis terjual di toko Ya sehingga Saya merubahnya dengan Seri JF0601 32601 32601 Atau FA132 Dan juga Versi KW ya Karena mungkin asli Belum terjual saat itu Ya Saat itu Harus di modif Tentunya ya Dari vertical VCC vertical nya Kemudian Juga Untuk Tegangan Yang Masuk Ke Pinkansen Ya Disini mengalami kekurangan Juga di vertical Mengalami kekurangan Sehingga Harusnya modif Namun Kali ini Kerusakannya Cukup berbeda Bukan lagi flyback Ya Posisinya saat ini Hanya Standby ya Hanya standby Dan kita coba Masuk Dalam pengukuran Skala DC Kita Coba Pasang Tester hitam Di ground Ya Kemudian Kita colokkan listrik Ya Kita colokkan listriknya Ya Dan perlu diketahui Bahwa tutorial yang saya berikan Bukan dari awal ya Namun Dari tengah hingga Finishing Insya Allah Semua berisi Informasi Jadi tidak perlu Di skip-skip ya Oke Kita lihat Posisi Lampu nyala Ya Dan Kita tekan Power Channel Ya Sama sekali nihil Ya Kita lakukan Pengukuran B plus Tentunya Ada ya 127 Ya Kemudian disini Untuk Proses programnya Nol ya Yang harusnya Sekitar 5 volt Ya Kita coba ukur Di kolektor Di kolektor Ada 12 volt ya Namun Di basis Sebagai input Nol Ya Kemudian disini Kita ukur 5 volt Ada Kemudian disini 8 volt Nihil ya Ya Disini ada ya 5 volt 5 volt 5 volt ya Kemudian untuk programnya Tidak ada ya Program disini 5 volt juga Tidak ada Ya Namun di kolektor Sebagai input tegangan Sumber tegangan ya Ada 12 Namun Di basisnya Nol ya Oke Kita coba Matikan TV nya Dan kita masuk Pada Skala Skala Dioda ya Skala dioda Dan kita Pasang Kabel tester Merah Di ground Ya Kemudian Kabel tester Hitam Langsung kita Menuju Pelacakan Pelacakan Ya Kita masuk Di basis Ki 750 Ya Mungkin ini 7 berapa nih Ya Pokoknya yang ini ya Oke Kita langsung masuk Di basisnya Ya Dan kita lihat Ternyata Assort ya Disinilah Kerusakan Sehingga Emitter Tidak keluar Atau output Tidak keluar Sementara kolektor Ada Ya Kemudian basis Zero Ya Tertahanlah Input tegangan Disini Ya Dan outputnya Akan Tidak ada juga Kalau kita lihat Disini output Ada ya Artinya Bagus Untuk isi program Ya Jika Tegangannya Bersumber dari Emitter ini Ya Terukur Berbentuk dioda Ya Kemudian Kolektor Tentunya juga Bagus ya Berbentuk dioda Namun Di basis Berbentuk Nol ya Zero Oke Kita lanjut Eksekusi Ya Setelah melakukan Pengejaran Dan ditemukanlah Pelaku Penrusakan Yaitu Dua buah dioda Yang pertama Doda D762 Ya Dia adalah Doda Kaca IN4148 Ya Kemudian Doda D757 Adalah Doda Sener Dengan nilai 8,2V Ya Berarti Jika basis Mendapatkan nilai 8,2V Ya Maka Sekiranya Emitter disini Outputnya Adalah 8V Atau 8,2V Oke Dan Untuk 8V Atau 8,2V Adalah Untuk Mensupply Gambar Ya Bukan program Ya Oke Kita Coba Langsung Lihat Di posisi Doda Ya Apakah Sudah Normal Dan Kita Coba Pasang Di Basisnya Ya Dan Menunjukkannya Sudah Normal Ya Oke Kita Coba Lanjut Ke Posisi DC Untuk Avometal Kita Posisikan DC Kita Pasang Kabel Hitam Ke Ground Ya Oke Kita Langsung Lanjut Mencok Kabel Listriknya Insya Allah Berhasil Ya Oke Dan Alhamdulillah Sudah Ada Semburan Dari Flyback Ya Menandakan TV Sudah Hidup Ya Kayaknya Flyback Bocor Hati-hati Ini hanya Tutorial Untuk Tutorial Dan Kita Lihat Tegangan Sudah Keluar Gambar Sudah Hadir Namun Saat Ini Kita Harus Mengganti Tudung Dari Flyback Yang Bocor Oke Jangan Lupa Like Subscribe And Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh